oke berarti indikasi dari sensor ckp aman satunya nyambung satu nyambung dapat 2,6 berarti primer aman oke aman ya untuk putih-putihnya udah nyala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan dimanapun anda berada sehat selalu ya dan mudah-mudahan puasa hari ini selalu lancar ini malam ya Bro kita anggarsain malam karena kalau siang penuh garapannya ya ini ada unit airok 155 ini kadang kalau dipakai jalan gitu itu gampang mati jalan kadang mati kemudian kadang-kadang sih ada mil 12 Hai nah untuk tekanan full pumpnya aman ya untuk tekanan full pumpnya kita ukur aman kemudian untuk throttle bodinya sudah bersih sensor langsamnya sudah baik kadang masih mati gitu kan kemudian biasanya untuk airok ada di sini di coil tapi untuk oilnya kita cek aman ya maka ini kita kasih isolasi yang baru karena letak coil ini ada di belakang ya di depan ban nggak tahu kenapa maksud pabrikan bukan buat depan-depan padahal resiko banget ya dengan kotoran ya setelah itu untuk econya ada di sini ya untuk kode 12 biasanya banyak sekali ya arti kode 12 itu bisa dari akhir rendah kalau diartikan kode 12 itu di bagian sensor ckp atau hubungannya dengan spool nah kalau dibiarkan spool itu akan ngantem ke bagian ecu bro ya oke dari situ akan kita usut satu persatu untuk spoolnya sangat kotor sih kotor banget untuk spoolnya sangat kotor banget itu nanti akan kita bersihkan dan kita ukur untuk keadaan ecunya ya apa spoolnya set kalau malam kayak gini bisa ngerokok bro ya siang boleh rezeki kosong ya guys biar dipersihkan dulu untuk spoolnya kemudian kita ukur ya mudah-mudahan spoolnya itu aman biasanya itu kode 12 ada di spool ada di soket spool sensor ckp di situ spool udah gandeng ke sensor ckp ya itu akan resiko ngantem ke ecu ya ya mudah-mudahan ecu ini aman bro oke kalau di Honda itu kode 12 itu di bagian injektor 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 itu bukan serta-merta injektor bisa jadi 12 pol injektor jalur masa injektor atau ecu ya kalau ini 12 ckp ya kalau Honda 52 itu ckp kalau 12 nya dia ini di ckp-nya ada di bagian spool spool ada sangat pot bagian apa full share karena dia sudah terhalus ya dia satu set kalau pengen cepat ya ganti spoolnya disitu udah punya ckp cuman kan ini mau lebaran dan nipis maka kita bantu base kemudian disini mudah-mudahan nggak ngantem sini juga ecunya Oke Bro karena mas kode 12 itu sepulnya aja gitu belum tentu Bro biasanya dia masuknya ke ecu juga gitu karena kontrol unit di sini guys ya kita bersihin dulu spoolnya oke sudah dibersihkan ya untuk spoolnya tinggal kita cek Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan aman apa anak main apa anak Oke kita lihat dulu untuk spoolnya dan ckp-nya terutama ckp ya kode 12 itu ada di ckp-nya sensor ada sangkot power dengan 10 set kita pakai tool ckp ya biar cepat eh cara kerjanya sama dengan Honda cuman beda letak kabel ya dari sini ke alatnya sudah beda letak jadi kita tinggal kita ikuti saja mana pulsa dan seterusnya kita lihat apakah gerak sensor ckp ini masih aktif dari hole1 wall2 wall3 3 dan pulser bismillahirrahmanirrahim oke oke tuh ya ganti-gantian ya oke oke berarti indikasi dari sensor ckp aman kemudian kita cek spoolnya ke untuk spoolnya kabel gede-gede ini ya Bro kabel besar-besar ini nah ini kalau kita mau ngetes dengan magnetnya seperti itu memastikan apakah magnet juga pekerja kemudian kalau kita mau ngetes pribadian ckp kita pakai magnet saja magnet biasa gini ya kita putar-putarkan di ckp sensor ini hole2 hole3 pulser pulser di ckp ya pulser atau pengapian hole3 pulser hole2 hole1 pulser geraknya kita bercepat oke pulser bekerja hole3 pekerja hole2 bercek kerja kemudian hole1 pun bekerja ya oke kemudian kita lepas alatnya oke kita amanin kemudian kita cek spoolnya ya kita cek spool kita pakai skala buzzer oke oke nyambung ya satunya nyambung satu nyambung nyambung beser nyambung 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 sekarang ini enggak boleh ngekron ya enggak boleh ngekron kesini oke aman enggak boleh bunyi enggak boleh bunyi enggak bunyi berarti untuk schoolnya aman ya sudah selesai kita bersihkan kemudian kalau melihat magnetnya gini kutub utara-selatan nyedot gini berarti selatan berlawanan berarti utara nyedot selatan berlawanan utara dan seterusnya berarti aman yang harusnya dot dan buang oke kemudian akan kita pasang untuk schoolnya pastikan bersih untuk spool dan magnetnya untuk spool sudah dipasang ya tinggal kita pasang oke selesai tinggal bersihkan di bagian coil dan masanya biasanya ini sering bermasalah karena ini kan coilnya di sini loh depan band nanti cepet kotor ya kita bersihkan dulu ya oke ini dudukan coil ya ini sering terjebak oleh kotoran lendut gimana kalau motor jalan ini seret kotorannya menempel sini jadi kita bersihkan ya kita amplas gini kan kemudian ini kabel masanya juga jangan lupa di amplas karena itu juga sering terjebak dengan kotoran kemudian soket-soket coil diperiksa di sini ya untuk lihat hambatannya kalau untuk primer ya skala 200 kom nanti nilainya mini apa harus kita dapatkan dua sampai 3 ohm dua koma ya oke dapat 2,6 berarti primer aman kemudian sekunder akan kita lihat ujungnya kita kasih plus ujung koil kemudian ini bisa dibolek-balik ya kita pindah ke 20 kilo kita pasang di lurusan kabelnya ini eh berapa nilainya dapat 10.000 berarti dalam kondisi aman ya untuk koilnya dan biasanya koil airok ini ya sering terjadi pecah arus di sini nah ini kita antisipasi dengan pensulasian yang rapat pastikan rapat ya karena ini air kemudian masa-masa koil ini pastikan bersih kemudian akan kita pasang untuk koil koil ini setelah lakukan pengetesan jangan lupa diperiksa untuk coloan apa coloan businya sekalian ya kita periksa pastikan aman untuk cop copannya ya letak koil ada di sini nih kita pasang dulu untuk cover covernya ya Oke selesai kemudian koil akan kita masukkan kabel masa akan kita pasang nah biasanya dia terjebak kotoran disini biasanya pecah juga disini ini sudah kita periksa untuk koil koilnya ya kemudian kita periksa untuk kabel-kabelnya yang nanti ya ini kita masukkan dulu untuk ckp-nya sebelum masukkan ckp kita periksa dari ckp ini yang mau masuk ke ecu kita ukur ya kabel dari 10 ini kabel dari school ini tadi kan ini dari school ckp ini dari ckp yang mau masuk ke ecu ini kita ukur satu persatu ini kabel warna hijau kita ukur dari hijau ketemu hijau di sgcu atau di ecu nya aman ya untuk kabel hijau kemudian kita geser ke kabel putih pastikan kabel putih di depan dan ke belakang aman Oke kabel putih ketemu di belakang kabel putih Oke ini kita ketemukan di kabel putih kabel spul Oke untuk kabel yang dari sepulma yang akan masuk ke sg apa eh kabel putih kemudian satu lagi kabel merah pastikan aman ya oke kita pindah di kabel merah oke oke untuk kabel yang dari sepulma yang akan masuk ke sg apa eh sgcu nya atau ecu nya aman ya oke sekarang kita masukkan soket di sepul belakang kemudian kita bersihkan soket depan dan kita pasang ya ini kondomnya ya jadi disini sering banget terjebak oleh lendut ckp nanti jangan dipasang dulu dan kita periksa soket sini untuk soket ecu bagian bawah bersih ya itu bersih oke enggak ada yang tanda-tanda kebakar aneh oke kemudian akan kita cek di soketnya dan kita masukkan pastikan kalau ngecek-ngecek seperti ini aki terlepas ya bahaya kalau enggak terlepas ini aki terlepas oke kita sebul ranek kompresor bro kompresor di bengkel kompa juga enggak ada bro wis bersih ya di sini aman enggak ada ciri-ciri Oke kemudian soket besar ini soket spool dan soket starter ya kotaknya ada disini semua pasang weh gratulasi bismillahirrahmanirrahimah sekarang kita tinggal ngecek soket ckp masuk nggak ke soket ecu disini karena disini satu kotak ini triple ya untuk starter untuk sistem kontrol untuk pengisian aki sensor-sensor segala macam disini semua kemudian kita cek untuk ckp kita tusuk satu persatu pastikan aman disini ya kita pakai soket kita ukur ya nanti ya gini ini yang disepul nah ini kita pakai beginian nanti kita ambil satu-satu kabel kemudian akan kita ukur kita cari yang merah putih ya kita ukur pakai tester skala buzzer pakai skala buzzer aja ini merah putih merah putih di soket ini set ya ini alat tesnya set kita ambil yang merah putih juga Oke gini set kita ukur pokoknya satu-satu satu-satu kudut raten ini merah putih aman ya kabel merah putih yang dari ecu ke soket ckp ndak putus tuh kemudian kita pindah untuk warna kabel selanjutnya ada di kabel biru putih ini masih sensor hole ini merah putih sensor hole biru putih sensor hole kita ukur Oke biru putih aman ya ini alat disini tetap kita tarik pakai tester kita ukur Oke biru putih aman untuk kabel selanjutnya selanjutnya di kabel putih hitam atau sensor hole juga ini nomor 8 di soket tengah kita ukur Oke aman ya untuk putih-putihnya kemudian selanjutnya kita lihat kabel coklat hitam ya atau kisaran 11 volant aman ya untuk coklat hitam oke tinggal dua masa dan fulsor untuk wasanya biru hitam kita cari biru hitam ya untuk biru hitam ada di tengah nomor 12345 deretan coklat tadi kita ukur ini masanya aman ya Oke jadi yang putih-putih aman atau sensor starter aman 11 volnya aman masanya aman satu lagi ini fulsor penentu terakhir apakah fulsornya jaringannya bagus fulsor eh dari 10 warna biru kuning ya tetapi nanti yang dari 10 naik ke soket sudah warna kuning putih putih-putih kuning ada di tengah sini warna putih-putih kuning ya nomor 17 dari pinggir itu 234567 nah putih kuning kita tembak oke aman ya jadi sensor ckp3 putih-putih putih aman kemudian masa aman 11 vol aman fulsor aman itu hole 12 vol masa fulsor 06 toh oke aman ya oke kalau sudah aman satu lagi ini kabel koil kabel koil kita pastikan aman ya yang disini yang mau masuk ke koil belakang warna orange warna oren disini ini warna orange kita tusuk pakai tester disini yang satunya di depan nomor dua dari pinggir oke untuk sinyal masa koil aman kampung ya untuk pengecekan ckp nya kemudian kita masukkan koil dan kita masukkan soket ecu nya soket ecu akan kita masukkan ya pastikan ini bersih ya tuh ini kan kotornya oke sering kropos tuh kemarin kita ketemu juga air kropos ya oke kita lap pastikan kalau masang soketnya disini jangan nyekuk ya ini kita lihat tuh sudah aman enggak ada yang kropos lagi oke enggak ada yang lekuk baru soket kita masukin Bismillahirrahmanirrahim ya kunci hmm udah ya selesai untuk pengecekan kemudian pastikan baterainya aman pastikan akhirnya aman ya kemudian akan kita tes pasang sini satu persatu proses sudah kita berhasil pengecekan sepul dan sensor ckp koil ckp yang dari soket sini yang masuk ke ecu nya kemudian soket kabel besar yang ke sgcu nya juga oke pastikan baterai aman ya kemudian untuk tensinya tekan umpul bomnya kita ukur ya nanti ya Oke untuk aki ada di sana kita akan tes untuk engine startnya berantakan nih bro rumah yang anak-anak pada mainan tadi Oke coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Oke sudah aktif ya Coba kita hidupin motornya nah Alhamdulillah ya nah udah nyala nanti akan kita lihat untuk kinerjanya ya lihat rodanya sudah bergerak nih kalau ibaratnya motornya jalan tiba mati ya banyak penyebab gitu kan untuk tekanan pure pump ini keadaannya ya Oke kita pantau terus untuk tekanan perutam apakah ada bahasa turun dari situ untuk tekanannya masih dapat diangka 39 cukup aman ya Oke kita kontrol pakai alat ya kita cek itemnya kita start sekali lagi nah juga nyala untuk tensi ada di sebelahnya sana ini untuk presurnya ini untuk scannernya kita periksa untuk kinerjanya ya oke ini kita kontrol dari putaran mesinnya jarang lurus minyaknya seimbangan campuran kita kontrol aslinya injektor yang mantep 2,0 Bro aslinya 2,0 ya tapi ini 1,5 masih berani kita cek oke besok tinggal pengetesan ya Bro jadi harus kita berhenti satu-satu selesai Bro untuk aeroknya ada di tengah sini ya Coba dihidupin mesinnya mas kemudian sudah enak ya oke mudah-mudahan sudah enggak mati di jalan eh untuk penyakit mati di jalan itu banyak sekali ya sumbernya ya untuk kode 12 itu bisa terindikasi dari ckp sensor schoolnya kemudian bisa dari tekanan pure pumpnya gitu kan jadi dipastikan tekanannya semuanya dalam kondisi baik kemudian untuk eh mati yang seperti kita ceritakan semalem ya karena eh malem eh sudah larut jadi kita selesaikan eh siang hari ini itu kita dapatkan ada di bagian kotoran di bagian spool atau sensor ckp yang ada di bagian ujung sini jadi pembacaan sinyal ckp nya enggak sempurna yang akan dikirim ke SGCU nya jadi secara otomatis dia akan mematikan sistem dengan sendirinya kemudian kotoran yang ada di dalam soket-soket eh sensor ckp itu sangat berpengaruh oke itu saja informasi yang bisa diberikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengecekan daripada yama aerox 155f yang sering mati di jalan itu banyak sekali eh penyebabnya saya iri assalamualaikum warahmatullahi mereka tuh terima kasih sudah setia support dan sedia mendukung kami sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati